jika seseorang sudah cerdas akan karunia, maka begitu mudahnya memahami karunia. Ya pun kadang tampak tidak indah. Semoga Anda, semoga putra-putra Anda sehat semuanya. Amin. Suatu ketika, suatu ketika, ada salah satu orang yang anaknya sakit. Dan ternyata cari dokter ke sana, kemudian ada-ada. Dupanya ada satu dokter yang membuka pintunya. Dan ternyata dokter pun ternyata harus menyuntik anak-anak tersebut. Sampai anaknya nangis, dia sesuntik. Tapi ketahilah bahwasannya. Sang ayah ini merasa bangga, senang bisa menemukan sang dokter. Atau Anda saja harus nyum jamu yang pahit. Jamu yang pahit kenapa Anda? Di saat kehilangan, misalnya mohon maaf, ada orang yang mual-mual atau sakit dan sebagainya. Lah kok jamunya disingkirkan oleh pembantu di rumah atau istrinya. Atau di beli. Marah-marah dia. Mana obatku? Mana obatku? Obat apa sih enaknya obat? Di saat minum itu pahit. Ih, baik. Tapi kenapa di saat obat itu bilang kok dia mencari-cari? Padahal kalau diminum juga pahit. Karena apa? Dia sudah paham. Khasiatnya. Hakikatnya itu karunia. Obat ini karunia dari Allah. Kalau tidak ada obat, saya bus. Nanti. Sehingga, begitu cerdasnya orang. Makanan kecil gak mau. Suruh minum obat, anak kecil gak mau. Teriak-teriak karena belum faham. Tapi orang gede nyari obat. Gak ketemu nangis. Bingung dia. Begitu juga. Seorang kalau sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, di saat mendapatkan ujian, dia tahu di balik itu bisa mencari-cari. Itu adalah nekmat. Di balik itu adalah nekmat. Bahkan mungkin ban bocor. Saya ada tentu ada hikmah di balik ini. Apapun yang ia rasakan dari sesuatu yang terlihat tidak baik, karena dia sudah kenal Allah, tidak cuma-cuma. Kalau dengan Allah pasti akan diberi kebaikan. Hari ini aku diuji dengan capek. Tapi kita dengan Allah, maka katailah, capekku ini ibaratnya. Seperti rasa lapar yang aku rasa, untuk menikmati lezatnya makanan. Seperti itu. Inilah. Jadi, semakin cerdas kita melihat karunia Allah, semakin mudah bersyukur, semakin dekat kepada Allah SWT. Wallah alam bis soal. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.